Pemirsa Mabes Polri memastikan 300 orang siswa sekolah pembentukan perwira di Lemdiklat Polri, Kota Sukubumi, Jawa Barat, positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test. Para siswa tersebut kini melakukan isolasi mandiri dan mendapatkan penanganan medis dari tim dokkes Polri. Sekolah pembentukan perwira Stukpa Polri di Sukubumi, Jawa Barat, kini menjadi kluster baru warga yang terpapar virus corona. Setelah 300 siswanya dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya pekan lalu 9 siswa dirawat di RS Polri Kramacati dan RS Brimob karena demam. Setelah dilakukan tes, ke 9 siswa tersebut dinyatakan positif COVID-19 dan kini masih menjalani perawatan. Mabes Polri menurunkan tim khusus dari Kapus Dekas Asisten SDM Polri, Biro Psikologi Polri dan Biro Penerangan melakukan peninjauan ke Lemdiklat Polri di Kecamatan Gunung Puyuh, Sukubumi, Jawa Barat. Karopay Mas Polri Brick J. Aryo Yuwono menyatakan, 300 siswa sekolah pembentukan perwira ini dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan rapid test. Mereka adalah sebagian dari 1.550 siswa stupa yang tengah menjalani pendidikan. Secara keseluruhan jumlah stupak ada 1.550, kemudian ada 300 yang kita tes rapid test ya, dengan rapid test itu positif. Itu rapid test itu. Makanya yang 300 kita ada di sutupak ini. Dengan sisanya, sisanya ada 1.250, itu cuti ya, cuti. Saat ini kondisi 9 siswa yang mendapat perawatan di RS Kera Matjati dan RS Brimob dalam kondisi sehat. Sedangkan 300 siswa yang dinyatakan positif dalam rapid test, kini menjalani isolasi mandiri dan menjalani protokol kesehatan, sesuai dengan orang dalam pemantauan atau ODP di Stukwapuori, Kota Sukubumi, Jawa Barat. Pihak Wari juga memastikan para siswa yang menjalani isolasi di kawasan sekolah pembentukan perwira, tidak akan kontak dengan masyarakat sekitarnya. Dari Sukubumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, INews, Maporkan.